Aparat kepolisian dari tim semut merah Resmo Polsek Tamal Lera, Kota Makassar berhasil meringkus seorang DPO pelaku pencurian dan kekerasan Begal dan Jamret. Pelaku ditangkap saat tengah berkunjung ke rumah rekannya bersama satu unit sepeda motor miliknya. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria sindikat pelaku Begal yang telah lama menjadi DPO jajaran Polsek Tamal Lera, Kota Makassar. Pelaku bernama Andika diringkus polisi saat tengah berkunjung ke rumah rekannya di jalan Bung, Kota Makassar. Sebelumnya saat polisi melakukan penyergapan pelaku pun tidak berkutik dan langsung turun dari motor yang dikendarainya. Polisi pun mengamankan pelaku beserta sepeda motor milik pelaku ke Polsek Taman Larea. Pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi Jamret Tas dan Ponsel bersama kelima rekannya, dengan dua di antaranya telah ditangkap polisi beberapa minggu lalu. Proses penangkapannya ini karena pelaku ini adalah bagian dari kejadian sebelumnya atau pengembangan dari kasus Begal 365 yang terjadi di jalan perintis dengan pelaku atas nama DPO Asri. Pelaku ini adalah bagian dari organisasi beberapa orang dari Begal ini dan sering beraksi dari beberapa tempat. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News melaporkan.